oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi membahas kali ini kita masih membahas seputar Facebook ya dimana jika untuk fitur iklan istrim miliki tameng merah seperti ini oke jadi ketika untuk fitur monetisasi istrim muncul tanda seru ataupun keluar tameng merah seperti ini ya bagaimana untuk solusinya nah disini kita akan bedah untuk di video kali ini oke jadi untuk di Facebook sendiri untuk saat ini jika saya lihat yang untuk peraturan di Facebook sendiri sangat ketat sekali ya sehingga ketika kita melakukan kesalahan satu kali ya biasanya untuk akun kita akan mengalami yang namanya adalah pelanggaran ataupun yang kedua bisa kita mengalami pembatasan monetisasi seperti ini nah jadi di bagian iklan istrim merah kemudian muncul tanda seru seperti ini gimana solusinya nanti kita akan bahasnya nah kemudian mungkin buat teman-teman semua yang baru membangun untuk kreator video di Facebook ya jadi saya pastikan kembali ya saya ingatkan ya fokus pada video yang asli saja video sendiri editing sendiri ya jadi agar nantinya untuk akun kita ataupun Facebook Pro kita dan Facebook Facebook yang kita kola itu bisa mendapatkan fitur monetisasi dan juga tentunya aman dari pelanggaran monetisasi untuk di Facebook ini nah karena jika saya lihat ya jadi banyak sekali yang mengalukan untuk beberapa fitur atau monetisasi nya ada yang dibatasi kemudian ada fitur monetisasi nya juga hilang ya ataupun fitur monetisasi nya ataupun fitur dicoba tidak bisa di klik ya nah jadi banyak sekali yang mengalukan hal-hal tersebut nah tetapi jadi inti driver masalahnya adalah disini kurangnya sabar teman-teman ya jadi sebenarnya di Facebook ini dia peluang kita bisa menghasilkan uang dari Facebook ini ada ya tentu yang terpenting adalah disini adalah sabar ya teman-teman jadi kuncinya itu sabar kemudian fokus upload video yang original ya agar kenapa agar nantinya untuk akun kita itu bisa aman dari pelanggaran-pelanggaran seperti taman merah ya kemudian pelanggaran monetisasi ataupun monetisasi terbatasnya itu akan terhindar ya ketika kita menggunakan video yang original memang sebenarnya kalau dilihat ya dari pembahasan saya juga yang sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa untuk melakukan sebuah upload itu bisa ya sebenarnya untuk di Facebook tetapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa mendapatkan pelanggaran jika ya jika pemilik pemilik dari videonya mungkin mengaklim untuk video kita jadi sebenarnya melakukan repot itu bisa ya tetapi ketika memang nanti pemilik dari videonya mengaklim ya otomatis akun kita juga akan terkena pembatasan maka dari itu saya maka dari itu saya tekankan berkali-kali bahwa fokus pada video real ya ataupun video asli kita itu akan lebih aman mendapatkan fitur monetisasi oke jika tujuan kita itu mendapatkan penghasilan dari Facebook ini jadi sebenarnya di Facebook itu sebenarnya simpel ya jadi konten apapun ya tentunya konten-konten yang tidak formal ya kesaharian kita aktivitas kita itu bisa kita bagikan di Facebook ya jadi sebenarnya tidak fokus-fokus pada topik-topik tertentu ya jadi video apapun bisa kita masukkan di Facebook ya yang terpenting kuncinya adalah kita rajin upload saja jadi nanti ketika kita fokus pada video original rajin upload biasanya untuk Facebook profesional kita maupun funspek Facebook itu akan mudah mendapatkan rekomendasi bahkan biasanya akan muncul kalau halaman ataupun Facebook profil itu direkomendasikan nah yang mana artinya adalah halaman kita itu direkomendasikan ke orang-orang yang menyukai mungkin topik-topik keseharian kita jadi seperti itu ya Hai Oke jadi selanjutnya jadi solusi untuk yang kedua yang mengatasi dari fitur monetisasi stream yang dibatasi teman-teman tinggal klik saya di bagian Facebook seperti ini kita masuk Oke jadi ketika fitur monetisasi stream terkena tameng merah ya ada beberapa solusi yang harus teman-teman lakukan ya yang pertama disini kita masuk ke bagian dashboard profesional nah selanjutnya disini saya juga sudah mendapatkan fitur monetisasi iklan in-stream ya kita klik di bagian fitur monetisasi nah disini untuk fitur monetisasi yang saya dapatkan baru tiga versi kita klik di bagian iklan in-stream seperti ini nah nanti untuk penghasilan kita itu akan berada di bagian menu pendapatan di sebelah kiri atas seperti ini jadi sebenarnya fitur monetisasi yang banyak dikejar adalah fitur monetisasi in-stream dan juga fitur monetisasi real karena dari sini dari video kita ya yang muncul iklan nanti kita akan mendapatkan penghasilan tentu untuk bisa mendapatkan dua fitur monetisasi ini tentu tidak mudah ya jadi untuk video video kita itu juga harus memiliki jangkauan ataupun interaksi yang luas dan untuk pengikutnya di bagian iklan stream sendiri ini memerlukan sekitar 5000 pengikut ya kemudian 60.000 menit dilihat dalam waktu 60 hari tidak salah ya oke selanjutnya untuk mengatasi dari fitur monetisasi in-stream yang mungkin mengalami yang namanya adalah kamel merah disini untuk trik yang pertama disini teman-teman bisa cek untuk di bagian dari videonya jadi nanti teman-teman bisa dicek di bagian videonya jadi dimana ada video yang melanggar ya ataupun kita cek di bagian menu postingan nah selanjutnya jika di bagian menu postingan tidak terlihat untuk video kita yang melanggar tonton bisa klik saya di bagian rekomendasi halaman seperti ini disini kita klik saja di bagian fitur monetisasi seperti ini nah selanjutnya disini akan muncul menu tidak ada pelanggaran seperti ini jadi jika tidak ada pelanggaran seperti ini masih aman ya kemudian untuk fitur monetisasi yang saya dapatkan iklan stream kita klik seperti ini dan disini tidak ada ada pelanggaran untuk monetisasi iklan stream jadi solusi buat teman-teman semua ya untuk iklan stream yang terkena tamil merah ataupun iklan streamnya itu fitur monetisasi nya dinonaktifkan untuk solusi yang kedua teman-teman bisa masuk di bagian kebijakan monetisasi partner Facebook seperti ini selanjutnya disini kita dibawa ke kebijakan monetisasi mitra kemudian kita scroll ke bawah ya nah disini teman-teman bisa cari untuk penyebabnya kenapa dari iklan streamnya untuk fitur monetisasi nya dibatasi ataupun tamang merah yang jadi biasanya ada video yang melanggar ya ataupun postingan kita yang melanggar untuk mengetahuinya teman-teman tinggal klik saja di bagian mematuhi standar komunitas kami nah disini teman-teman bisa klik di bagian periksa notifikasi seperti ini nanti ketika disini ada dua versi ada laporan tentang kemudian ada yang namanya adalah peringatan jadi untuk video yang melanggar itu akan masuk di bagian peringatan jadi nanti teman-teman tinggal dicari saja untuk videonya kita klik seperti ini di bagian peringatan dan nanti jika ada video yang melanggar nah contohnya seperti ini ya melanggar hadship test seperti ini nah jadi solusinya jadi solusinya teman-teman tinggal dihapus saja untuk videonya kita klik seperti ini nah disini kita klik di bagian lihat detail selanjutnya kita klik saja di bagian lanjut seperti ini dan disini kita klik saja di bagian lanjut nah jadi saran dari saya ketika ada video yang bermasalah silahkan dihapus saja kemudian kita klik saja di bagian lanjut seperti ini nah disini ada tiga menu yang pertama adalah terima perubahan jika ada video yang bermasalah ataupun ajukan sangketa nah disini teman-teman bisa ajukan sangketa jika memang video yang kita buat itu memang video buatan kita ya jadi bukan re-upload nah jika kita melakukan re-upload silahkan klik saja di bagian hapus video saja seperti ini kemudian kita klik saja di bagian lanjut seperti ini nah disini ada hapus video tinggal kita klik saja di bagian hapus video jadi ketika sudah kita hapus seperti ini jadi kita fokus video yang original saja ya biasanya dalam satu minggu itu bisa pulih ya untuk monetisasi yang mengalami tameng merah ya asalkan disini kita tidak melakukan pelanggaran kembali nah jika sudah video dihapus seperti ini artinya sudah aman ya jadi tinggal kita fokuskan saja untuk upload videonya nah selanjutnya ya jadi jika teman-teman mungkin ngerasa nih misalkan konten asli ya tidak re-upload tetapi terkena fitur monetisasi stream nah disini yang dibatas fitur monetisasi stream terkena tameng merah disini kita bisa melakukan yang namanya ajukan banding nah teman-teman tinggal support kebawah seperti ini nah disini ada informasinya facebook berhak mengubah ataupun menangguhkan atau mencabut akses ke fitur monetisasi konten atau menghentikan untuk fitur monetisasi yang tersedia ya jika anda tidak bisa mengakses fitur monetisasi padahal yakin bahwa anda mengenai syarat nah disini teman-teman bisa mengajukan banding klik saja di bagian mengajukan banding seperti ini nah kemudian disini teman-teman tinggal support kebawah ya nah disini kebijakan monetisasi konten kemudian kita support kebawah jadi kita bisa mengajukan banding nah disini cara mengajukan banding atas masalah kebijakan monetisasi konten di facebook ya untuk pelanggaran konten anda bisa mengajukan banding disini ya nah misalkan untuk video kita tidak ada bermasalah silahkan tonton bisa klik saja di bagian formulir ini seperti ini nah nanti teman-teman bisa diisikan ya disini bisa partner kemudian konten disini ada dua informasi kebijakan monetisasi konten dan kebijakan monetisasi partner jadi dimana teman-teman melanggar kebijakannya dan kemudian jenis banding monetisasi partner mengacu pada halaman profil grup anda secara keseluruhan nah jadi jika fanspec kita tidak mengalami masalah tetapi autofactor monetisasinya dihentikan biasanya juga ini penyebab dari grup ataupun profil kita jadi profil juga harus profil yang asli ya kemudian disini juga ada partner dan konten nanti teman-teman tinggal dipilih saja salah satunya jika kebijakan partner teman-teman silahkan isikan saja di bagian kebijakan partner jika konten ataupun video kita yang melanggar teman-teman juga bisa klik saya di bagian konten seperti ini nanti bisa ditambahkan untuk url dari videonya url dari halamannya nah oke jadi cukup seperti itu saja ada dua solusi ya mengatasi tameng merah yang mengatasi tameng merah di fitur monetisasi dari iklan ekstrim di facebook ini dan oke terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan buat teman-teman yang mungkin terkena tameng merah semoga cepat sembuh untuk fitur monetisasi nya oke dan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati